oke guys welcome back to my channel thank you udah ngeklik video ini jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys ya oke setelah kita mengalahkan blacklist ke-12 EC ya guys ya dan kita udah mendapatkan RX-8 dan disini ternyata ada 3 mobil yang terbuka ya guys ya yaitu Ford Mustang GT dan CTS Team gak tau ini mobil mark apa kurang update ya guys ya ini lambangnya apa cuy anjay kalau kita pakai Samsung S23 enak ya guys tinggal lingkarin doang eh S24 anjay nah disini gak bisa guys ini pasti super charge karena mobilnya besar gini ya guys ya eh gue benernya ada ternyata disana anjir keren ya guys ya belakangnya tuh guys backgroundnya ternyata di atas gedung gitu mobil apa yang tau yang tau yang tau dan ini Mustang ya gitu ya guys ya aduh kenapa gue kembali goblok udah salah salah tekan guys Mustang ya super charge banget anjay masuk lagi lah goblok kali kenapa keluar ya mau beli mobil beli bang beli 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 kita beli Supra dulu ya kita nyoba Mustang dulu ya guys ya delivery oke dan kita setelah itu nyoba yang CTS gue gak tau itu merk mobil apa yang tau komentar ya guys ya biar gue nambah wawasan tentang permobilan kan lumayan gitu lah berbagi ilmu itu indah ya guys ya oke mana nih CTS sekarang kita sudah punya R8 hadiah dari si Easy ya guys ya oke deliver nanti kita langsung masuk ke Seva saja oh iya guys ya kenapa gue gak pernah tunjukin untuk nyari bounty karena gak seru guys karena mudah gak seru nanti kalau udah bisa ke bintang 4 bintang 5 ya guys ya mungkin gue bakal tunjukin kalian cari melee stones yang seru anjay kalau disini belum seru Cok mudah mudah anjay kobal gue segini doang kita pake Mustang dulu ya guys ya full upgrade disini ya guys ya apa yang kita dapatkan di blacklist 12 ini gue kurang tau juga ya karena gue tadi gak baca-baca Cok oke Mustang bro Ford Mustang ini adalah Mobile Legends eh bukan Mobile Legends anjay Mobile Legends yang pasti dikenal semua kalangan ya guys ya buat yang itu buat muda eh maksudnya di masa muda masa tua pasti semua mengenal lah nih Ford Mustang gitu ya guys ya this is mobil keren guys anjay punya satu yang kayak gini aja ya ngimpi anjay harganya selangit Cok obo dikit C3 kita udah punya gimana nih looksnya looksnya lumayan nih kotak-kotak gimana gitu ya tapi gue lebih suka ke eee ini ya guys ya apa itu anjing body kit yang kelima guys looksnya elegan sekali guys kalau yang ini tuh kelihatan gahar Cok yang dipake Razor nah nah ini dia body kit keempat itu Razor banget Cok keangkuh banget gitu loh bukan Razor banget Cok salah sebut gue tapi pake yang tiga untuk spoiler apakah kita mendapatkan sesuatu yang baru ternyata belum guys keren sih sebenernya yang baru ya udah bedikit ternyata anjay lah kita pake yang apa ya yang biasa ini aja guys seperti biasa ya guys untuk rimsnya kita gak usah ganti pake yang original aja dan disini untuk eee apa ini namanya hoodsnya kita gak usah pake carbon ya nah ini yang pake yang deso aja guys dan untuk group scoop apakah udah dapet yang dual wow udah dapet yang dual kita pake yang dual ya guys ya karena lebih elegan cuy nah gitu ya guys ya lumah ya nih body kitnya udah mulai keren guys gak kaku cuy apakah kita dapet eee ah iya performs gak tau juga guys oke oke suspensi wow ternyata udah mentul guys eh mustang kita guys jadi gak dapet upgrade suspensi guys wow bannya juga gak dapet upgrade loh astaga terus upgrade nya dimana tolol wanjing berat banget nih mobil memang ini adalah mobil tank ya guys ya anjir belum dapet loh guys super charge nya waduh parah nih guys aduh sakit nih mobil gak ada super charge nya tuh gak bisa ya bisa gitu guys kita cobain untuk be 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 secara ini loh apa ini jang men kenapa aku simpan mau aku upgradein di apa itu namanya mau aku upgradein di apa itu aku lupa guys galardo anjay kalau aku kita punya satu doang suspensi smart cuma satu cuma satu yaudah kita gak usah beli ya ini adalah full upgrade mustang giti di blacklist ke 11 ya iya 11 guys tidak memuaskan tidak memuaskan apakah sekencang itu kita coba ya main sih handling wajir berat sekali injiri ini bawa tank goblok gak bisa belok waduh mobil tolo namanya tool boot aja karena gak bisa belok mobilnya beneran gak recommended untuk di blacklist segini blacklist 11 gak recommended kalian beli Mustang kalau udah naik di blacklist 98 masuk sih udah dapat beberapa upgrade yang tadi yang belum terbuka anjir bener-bener bawa tank waduh gak bisa belok anjir berat sekali enaknya kita masukin deretan pencari bounty enak itu pencari bounty waduh beneran gak bisa belok berat sekali semoga dapet limit ya guys kita cek sampai 200an limit kalau nyam aduh kenapa kalau disitu nah gak ada gitu kalau gak belum beli super charge anjir masuk lagi gitu biasa kalau pakai super charge bisa gitu dapet limit gak gak dapet limit dimana kita dapet limit guys aduh gue sengaja ditul biar bisa dapet limit siapa tahu 200 lebih gila siap membantai para komputer komputer gila guys kenapa kita oling gini aduh gak bisa belok anjir berat anjir sebenarnya bisa belok guys tapi kan kalau kita mengejar dengan nos itu gak bisa belok kalau tanpa nos mah bisa enak masih relevan kayak gitu saya gak boleh banyak geser analog kalian biar dapat manoeuvre yang cantik bisa terbang juga berat dapet dapet lirup dapet lirup dapet lirup dasar teng gila waduh nabok sekalian semua tabrakin aja anjir coba 2x8 aja eh satu aja udah lama durasinya tambah si mustang ini aduh gak bisa belok untuk speed biasa biasa aja kayak supra tapi lebih bertenaga ini beneran guys kalau sama supra lebih bertenaga bertenaga anjir lebih bertenaga mustang lebih ke jambak supra tuh lelak oke ini dia untuk review dari mustang kita mereview mobil-mobil semua di full upgrade backlist masing-masing mungkin ada yang mau request bang sampai disini kok bagi gimana bang sampai disini supra enak bang itu request ya nanti bakal aku coba oke thank you udah nonton video ini jangan lupa like comment dan subscribe pantingin terus channel aku ya guys ya buat update video terbaru subscribe ya guys ya thank you dadah